Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan angkot sepeda motor Honda Beat versus Yamaha Seon terjadi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Gundung Pangilun, Kejamatan Padang Utara, Kota Padang, pada Senin 3 Januari. Satu korban meninggal dunia merupakan istri anggota Polri berpangkat ibda yang berprofesi sebagai seorang guru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rezi Aswar di sana. Halo, Rezi. Ya, sudah. Halo. Rezi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Ya, ini kecelakaan terjadi di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan otokredit motor di Kelurahan Gundung Pangilun, Kejamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Simotara Barat, di mana kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat, di mana pada saat itu sedang jam sibuk atau sedang kepadatan arusinitas cukup padat karena masyarakat sedang melakukan perjalanan untuk menuju kantor atau sekolah. di mana ada tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, yaitu ada satu unit angkut dan satu unit Honda Beat dan satu unit Yamaha Aseon, di mana kecelakaan ini membuat tiga unit kendaraan disebut mengalami rusak. Namun ada juga satu korban jiwa. Bisa Anda informasikan terkait korban jiwa yang kabarnya juga tewas di lokasi kejadian ini? Ya, ada satu dari pengendara sepeda motor jenis Honda Beat, yaitu ini CLS, yaitu berprofisi sebagai seorang guru yang juga merupakan istri dari seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Sumbar di bagian S.P.M. Camil, Kota Padang. Dan ada lagi satu korban luka-luka, yaitu pengendara Yamaha Aseon yang mengalami luka-luka yang cukup parah, sehingga juga dibawa ke rumah sakit ke Ibnusina. Rezi berada dari kabar bahwa sopir angkut yang terlibat kecelakaan ini melatihkan diri begitu. Apakah memang ini benar atau bagaimana kemudian tindakan dari pihak kepolisian sendiri? Ya, kami telah melakukan wawancara dan konfirmasi kepada Kasa Lantas, Forresta Padang, AKP Elvin, di mana ia mengatakan bahwa kejadian atau periswa kecelakaan ini murni tabrak lari, sehingga pada saat kejadian supir dari angkut tersebut yang ada di lokasi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan saat ini pihak kepolisian Selantas Forresta Padang bekerjasama dengan Satreskrim Forresta Padang untuk mengungkap dan mencari keberadaan pelaku, juga melibatkan tim kelewang Forresta Padang. Begitu, Gerda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rezi Aswar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Rezi juga sudah menghimbun keterangan dari seorang warga Brahma Ermawati dan juga AKP Alvin ke Satlantas Forresta Padang. Berikut liputannya untuk Anda. Penampangnya kan banyak. Penampangnya enggak nampak. ibu-ibu-ibu cuma yang 20% yang nampak. Cil ibu-ibunya yang cowok. Itu lah nyangke. Lo ada orang pemasak ini. Yang meninggal guru SD. Yang guru SD. Yang meninggal itu. SD berapa? 17. 17 ya. Ibu-ibu itu tinggal di perumahan Belano. Ini ke tempe. Sali-sali-sali. Iya, iya. Jumlah tadi? Jam 7 lah. Sedang masjidnya juga berjalan ini? Iya, orang di Keluar TK Raju sekolah. Jadi kejadiannya pada hari Senin pada hari Januari pukul 7.15. Di Jalan Gajah Mada depan otok kredit motor kecelerahan Gunung Pangilang ke Jembatan Padang Utara. Jadi mobil angkot ini kontra sepeda motor. Ini dari arah selatan, dari arah alay menuju arah simpang cinjur sampai di TKP tertabrak. Jadi motor mobil angkot ini menabrak motor Honda Beat dan motor yang mahasiswa. Di mana mereka jawabnya salah. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa ada satu meninggal dunia, kemudian satu luka lecet di bagian TV. Jadi angkot ini masih bersih pelumpang atau gimana? Jadi pada saat ini angkot itu kosong. Kemudian pada saat kejadian, si pememuli angkot meninggalkan angkotnya di TKP, kemudian dia lari. Untuk statusnya sekarang? Untuk status sekarang dia sedang mendalam pengejaran. Pengejaran kita sementara juga mencari saksi-saksi. Kita sudah mendatangi rumahnya kosong. Kemudian kita sudah mendatangkan semua kemuliannya. Kita masih melakukan pengejaran kepada pelaku kakak laritas itu. Berarti identitasnya sudah kita tahu ya? Identitasnya sudah kita tahu ya. Untuk akut sendiri kecepatannya? Kecepatannya, kecepatannya sudah. Tapi dia karena dia melambung, mengambil arah, langsung menabrak pengendara yang satu arah dengan angkot. Berarti murni kakak lari? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!